Ada delapan nih penyelenggara sistem elektronik atau VSA link of private yang resmi diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika aka.com.info Terhitung pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, Steam, Yahoo, Dota hingga Epic Games tidak bisa diakses oleh masyarakat Ada pun untuk Dirjen Aptika Kementerian Cominfo Samuel Abrijan di panggapan saat dihubungi oleh Detekinet mengatakan lebih lanjut Iya, ada delapan VSA Dan untuk delapan VSA yang sudah diblokir antara lain ada Yahuasar Engine, lalu ada juga Dota, Steam, Counter Strike, Epic Games, Origin.com, Sunder.com, hingga Paypal Ada pun untuk Cominfo telah mengirimkan surat kepada VSA yang mengoperasikan sistem elektronik terpopuler pada tanggal 22 Juli 2022 Dan juga memberitahukan kembali kewajiban VSA untuk segera melakukan pendaptaran VSA yang dioperasikan dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Juli 2022 Pembelakiran tersebut dikenalkan mereka tidak melakukan pendaptaran VSA lingku private Sebagaimana telah diagungkan oleh Cominfo sejak 2 tahun lalu, khususnya dalam 1 bulan terakhir Nah, pendaptaran VSA lingku private ini telah diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik Serta Peraturan Menteri Cominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingku Private Melalui aturan VSA ini bagi perusahaan yang beroperasi secara digital seperti memiliki situs maupun aplikasi yang beroperasi di wilayah Indonesia Kewajiban pendaptaran ini ditujukan baik perusahaan asing maupun yang lokal Jika tidak mendaftar, Cominfo akan mengenakan sanksi berupa pemutusan akses sementara kepada seluruh PSE tersebut apabila tidak melakukan pendaptaran Sampai dengan tanggal 29 Juli 2022, pukul 23.59 waktu Insya Barat Steam Chess merupakan salah satu dampak dari aturan PSE ini Cominfo menyebutkan bahwa pembelakiran ini dilakukan sesuai dengan pengamatan Direkturat Pengendalian Aplikasi dan Informatika Direkturat Jenderal Aptika, serta Kementerian Cominfo terhadap 100 sistem elektronik dengan trafik tertinggi yang belum melakukan pendaptaran Pemutusan akses terhadap sistem elektronik lain akan dilakukan secara gradual dan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dan di tengah pemblokiran yang telah dilakukan oleh Cominfo Netizen juga mempertanyakan bagaimana ninasib dari Gmail dan juga Youtube, apakah akan diblokir juga? Nah, seperti yang sudah kulangsir dari kata data Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, yaitu Google, sudah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup private Namun, namanya itu belum tercatat di laman Kementerian Komunikasi dan Informatika Google juga memiliki sejumlah layanan seperti Gmail, Google Search, dan juga Youtube Sedangkan yang terdaftar di laman Cominfo, yaitu PT Google Indonesia, PT Google Cloud Indonesia, dan juga PT Google Ads Ketiganya terdaftar sebagai PSE Domestic Dan saat kompresi perspaka lalu, Samuel juga menjelaskan bahwa ketiganya terdaftar sebagai PSE Domestic Dikenakan mendaptarkan nama perusahaan yang berkantor di Indonesia Sedangkan terkait Gmail, Google Search, dan juga Youtube yang belum terdaftar sebagai PSE Samuel menjelaskan bahwa ada dua cara pendaptaran Cara ini maksud, yaitu online single submission dan juga manual Dan untuk Google, sudah mendaftar secara manual Dan beliau juga mengatakan bahwa raksasa teknologi Amerika Serikat itu Telah mengkapi data dan sudah diserahkan kepada Cominfo Jadi, oleh karena itulah Google sudah dicatat Dan nanti akan muncul di halaman PSE Dan tak hanya itu saja, Google juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka telah terdaftar di Indonesia So, tidak usah khawatir akan nasib dari Gmail dan segala hal yang berkaitan dengan Google Tapi untuk pengguna Dota, Steam, hingga PayPal tentu ini tidaklah baik Ini sangat-sangat buruk dan kita juga tidak tahu bagaimana ke depannya Apakah kita dapat menggunakannya kembali lagi di masa depan atau tidak Nanti kita lihat saja bagaimana perkembangannya Itulah kita harapkan yang terbaik dan semoga ada jalan keluar dari segalanya Nah guys, topik tadi menutup perjumpaan Ketutuk hari ini Aku mohon maaf kalau ada salamik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya I'm so sorry Dan mungkin ada yang harus dikoreksi Nanti langsung saja koreksi ya Dengan cara komen di kolom komentar See you next time Goodbye Goodbye